Di kualifikasi grup G Piala AFC, tampil satu grup dengan juara bertahan Korea Selatan, Indonesia, meraih hasil Kali menang, termasuk kembali Skor 3-2 Lalu apa kunci rahasia tim nasional Garuda Muda? Kami mendirikan duo Rudy di balik layar tim Nas Yang satu adalah pelatih senior, Om Rudy William Kelches, penasihat teknis tim U19 Dan Rudy satu lagi adalah pelatih muda berlisensi internasional, Rudy Eka Priabada Dan istimewa hadir pula bersama kita, salah seorang bintang baru sepak bola Indonesia Pencetak satu gol di pertandingan melawan Filipina, Yabes Roni Malayvani Selamat malam Yabes, selamat malam Om Rudy Mas Rudy juga selamat malam Luar biasa kalau kita melihat perjuangan tim Nas U19 di kualifikasi grup G Om Rudy Kata karena pemain, tapi ada tim sukses di balik layar Apa peran tim sukses dalam hal ini untuk menjaga konsistensi? Sehingga Greg Lord jadi coba Hampir tiap hari kita bicara dengan pelatih, Endra Kita ngasih masukan-masukan Setiap latihan taktik kita selalu mendampingi Jadi kita menang itu bukan menang mendadak, itu sudah disiapkan Sudah disiapkan dari awal Kebetulan si Endra ini kan orang yang demokrasi selalu berunding sama kami Saya bangga juga ada pelatih seperti Endra yang selalu mendengar nasihat kita-kita Nasihat apa yang sempat disampaikan? Ya cara main, umpamai cara main untuk menghadapi tim yang lebih besar, tidak perlu kecil hati Tidak ada tim yang tidak bisa di kalahkan Termasuk Korea Jadi kita semuanya sudah sepakat untuk mati hidup mengalahkan Korea Kalau hasilnya bagus, itu hanya Allah yang mengizinkan kita Hidup mati itu dipertontonkan juga oleh tim NASU-19 pada saat itu Seperti tidak ada kata capek ketika 2x45 menit mengalahkan Korea Selatan Memang itu yang ditanamkan oleh Pak Indranya Kalau kita untuk negara, jangankan hanya patah, nyawa pun tidak apa-apa Kebetulan anak-anak ini kan sangat respect dengan pelatihnya, respect dengan kami Kami yang ada di belakang itu selalu mendukung Supaya anak-anak itu bisa konsentrasi, main bola yang bagus Karena ini ada Garuda di dadaku Ini kata-kata yang luar biasa seperti ini yang ditanamkan kepada anak-anak di tim NASU-19 Begitu ya, Bes? Kata-kata yang memacu semangat Ya, kata-kata motivasi untuk beri tetap semangat Kalimat sakit apa dari Coach Indra yang Jabes selalu ingat? Itu waktu kemarin kan lawan Filipina Waktu saya mau masuk, Coach Indra bilang Ini saatnya kamu buktikan kepada orang NTT, khususnya Alor Bahwa kamu juga bisa membela tim NAS Indonesia Akhirnya Jabes ketikkan dengan satu gol Telepon orang tua enggak waktu setelah melalakan Filipina? Enggak, enggak telepon orang tua Karena dapat SMS dari Alor bahwa Ibu kamu lihat kamu di TV, ibu kamu nangis Karena bahagia Bangga sekali Bangga sekali Kalau tadi kata Om Rudy bahwa ini bukan kemenangan mendadak Ini sudah dipersiapkan sejak lama Jabes ikut training Apa yang Jabes rasakan ketika ikut training dengan Coach Indra? Ada latihan-latihan ekstrim mungkin untuk bisa menempa fisik? Jabes dan teman-teman Iya, seperti tes VO2max Tes fisik kan VO2max Teks daya tahan tubuh Iya, pakai istilah ditaruh sejenis musik gitu Baru dibagi tiap kelompok 6-6 orang Di tes Di tes VO2max Sampai berapa Dia mampu mencapai berapa tingkatan gitu Kita lihat lagi bagaimana gol dari Jabes ketika melawan Filipina Ini juga luar biasa Jabes ketika itu menggantikan rekannya yang masuk Kemudian satu gol Setelah menciptakan gol ini, bisa tidur nggak Jabes? Nggak bisa tidur Nggak bisa tidur Masih deg-degan, masih senang Iya, masih deg-degan, masih senang Ini ketika Jabes selebrasi waktu itu Ketika diturunkan oleh Coach Indra untuk bermain melawan Filipina Apa yang Jabes pikirkan? Ya, pikirkan cuma itu Aku tenangkan dalam hati Aku yakin pasti aku bisa Aku yakin pasti aku bisa dan Jabes bisa Menunjukkan pada teman-teman dan keluarga di NTT Kalau kita melihat permainan dari tim NAS U19 ini, Mas Rudy Coach Indra sendiri bilang bahwa Indonesia bisa menjadi Sudah saatnya kita berpikir Indonesia adalah raksasa di Asia Berlebihankah? Tidak, karena saya sudah membantu Coach Indra dari satu tahun lalu Saya bantu Coach Indra menganalisa semua tim yang di Asia Dari IFF dan IFC kualifikasi kemarin Saya sudah membaca, menganalisa permainan-permainan tim di Asia Saya pikir Indonesia bisa bersaing, terbukti kita bisa lolos di kualifikasi Dengan target mimpi-mimpi puluhan jutaan masyarakat Indonesia yang bermain di Piala Dunia Anda juga menjadi orang di balik layar, di balik suksesnya tim NAS U19 dan tergabung sebagai tim HPU High Performance Unit di tim NAS U19 Apa sebenarnya tugas dari tim ini? Tugasnya saya disitu sebagai, ibaratnya menganalisa observe atau bahasa ininya mata-mata Mata-mata untuk tim lawan Kita lihat observe bagaimana cara bermain, kelemahannya di mana Setelah itu saya presentasi ke tim pelati untuk mempersiapkan latihan Latihan apa, kelemahan apa yang sebaiknya kita lakukan untuk menghadapi tim selanjutnya yang akan kita hadapi Yang luar biasa adalah ketika mengalahkan juara bertahan Korea Selatan Ya, alhamdulillah Observasinya cukup lama waktu itu Mas Rudy? Ya, alhamdulillah semuanya berjalan dengan apa yang kita rencanakan Lini tengah Korea kurang bagus dan anak-anak waktu itu kemarin bermain sangat luar biasa Kalau kita bicara masalah stamina, banyak yang terperancat ketika melihat tim NAS U19 Kayak gak ada capeknya, ini 2x45 menit ketika bermain cepat dengan Korea Selatan Ketika membentuk tim ini Om Rudy, ada beberapa aspek yang ditekankan oleh Coach Indra Fisik, mental, skill, dan juga permainan atau teknik Dari fisik, apa yang ditempa? Ya akhirnya PO2 Max anak-anak ini luar biasa Waktu saya lihat di Surabaya, saya gabung dengan tim ini kan 2 bulan Waktu saya lihat fisik di Sidoarjo, saya mengatakan pada Indra PO2 Max ini cukup Jadi anak-anak ini tidak perlu takut kehabisan tenaga Dan saya lihat makin hari makin meningkat Kalau lihat periodisasinya memang tepat Kalau peaks permomannya waktu IFF itu bisa di final atau kita bisa juara itu wajar saja Termasuk yang kemarin Jadi peaks permomannya puncak penampilannya pas Satu lagi yang jadi rahasia dengan keberhasilan tim NAS U19 ini adalah Ketika membentuk tim, ada standar yang cukup tinggi Yang diterapkan oleh tim dan juga Coach Indra Standar apa yang hingga membuat pemain layak untuk bisa masuk dalam tim NAS U19? Saya salut sama Indra Indra ini ngambil pemain di daerah Tidak ada titipan, tidak ada anak sayang berdasarkan kualitas Mungkin kalau saya sendiri jadi Indra mungkin tidak mampu Tapi ini saya salut sama anak ini Dan kita semua yang senior harus dukung Supaya kedepannya lebih bagus Tapi jangan lupa Ada satu orang yang juga sangat besar peranyaan untuk mensuksesan tim ini Adalah Pak Demis Pak Demis itu tidak salah memilih pelatih-pelatih yang ada Yang menurut saya sangat pas Mudah-mudahan Pak Demis memberi peluang kepada pelatih-pelatih yang ada untuk jangka panjang Saya yakin nanti di SIGIM akan dapat emas di kemudian hari Itu keyakinan karena ini standarnya sangat tinggi Dengan anak-anak motivasi yang juga luar biasa Kalau tadi Om Rudy bilang bahwa Tidak ada pilih kasih dalam menentukan siapa yang layak untuk bisa masuk dalam tim NAS U19 Termasuk adalah Yabesroni Malayvani Pemuda dari Alor yang sebelumnya tidak pernah bergabung dengan klub Kita akan bahas bagaimana Yabesroni beradaptasi dengan tim U19 yang sudah terbentuk sesaat lagi di Kompas Malam Halo Pecita Sensasi